Intro Lama tak muncul di layar kaca Syarini alami gangguan psikologis Aku takut Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lama tak muncul di layar kaca, Syarini dan suami Reino Barak gemparkan publik Kulangan mereka dari Tokyo, Jepang membuat warganet merasa penasaran Apakah Syarini akan kembali tampil di layar kaca atau kembali cetar saat menyanyi di atas panggung? Pertanyaan publik itu sedikit mendapatkan titik terang Syarini sempat memberi jawaban meskipun pertama kali tampil di depan layar kaca Perilaku istri Reino Barak itu tak secetar lalu Di balik perubahan perilaku itu, Syarini mengakui dirinya memang sudah tidak seperti dulu Apa yang menyebabkan pencetus jargon maju mundur cantik Mengalami perubahan perilaku itu tak lain akibat efek pandemi COVID-19 Dia mengaku selama pandemi COVID-19 merebak pada 2020 Dirinya betul-betul takut terhadap paparan virus tersebut Ketakutan itu rupanya membuat Syarini dengan Reino Barak Sepakat untuk menjalankan stay at home Karena saya ingin menjaga betul-betul tidak keluar rumah Sepakat dengan suami menunggu kondisi lebih kondusif Kata Syarini dalam intens investigasi Wanita yang menikah pada 2019 itu menambahkan Selama 2 tahun lebih menjaga diri agar terpepar COVID-19 Varian Delta maupun Omikron Ternyata kebiasaan menjaga diri itu seiring memicu gangguan psikologis Syarini menyebut adalah paranoid Paranoid memang termasuk masalah psikologis? Biasanya masalah itu ditandai dengan kecurigaan atau ketakutan secara berlebih Sometimes gangguan juga sama pemirsa Tapi aku tuh masih paranoid sama kerumunan ucapnya Syarini menyebut paranoidnya dapat terjadi utamanya ketika berdesakan dengan banyak orang Bertemu orang baru atau saat mau wawancara dengan awak media Tak cukup itu wanita yang telah memutuskan untuk berijab itu Merasa curiga kalau ada piring, gelas atau tisu yang berserakan di meja Melihat itu Syarini mengaku ingin cepat-cepat membersihkan meja agar steril Jadi berpikiran ini orang udah antigen atau belum Ini orang negatif semua gak sih? Yang make up jadi was-was ujarnya Dengan keadaannya kini Syarini tahu situasi pandemi COVID-19 sudah membaik tidak separah dulu Namun ia memilih untuk menunggu kondisi benar-benar kembali seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19 Maksudnya sampai orang-orang betul tidak lagi bermasker Karena aku betul-betul ketakutan dengan virus Omikron lah Atau virus-virus yang ada ujarnya Terima kasih telah menonton! Syarini minta doa soal bayi tabung sikap Inces kepulakan jadi pertanda hamil Belakangan Syarini belak-belakan minta doa soal bayi tabung yang selama ini ditunggu oleh fans maupun netizen Setelah 3 tahun nikahi mentang kekasih Luna Maya Inces belum dikaruniai momongan Bukan tanpa sebah banyak faktor Satu diantaranya adalah usia Syarini yang sudah menginjak 40 tahun Baru Syarini juga berbahagia setelah adiknya memiliki anak ketiga Aisyah Rani telah resmi melahirkan anak ketiganya dengan sang suami Keponakan baru Reino Barat itu pun disambut antusias oleh keluarga kecil Syarini Ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Syarini maupun Reino Barat Apalagi kini sudah memasuki usia berikan 3 tahun Namun tanda-tanda kehadiran sejabang bayi belum juga terlihat Meski begitu keduanya sangat berusaha mendapatkan anak Melansir dari Banjarwasin Postekatek Ibrial Inces yang dikabarkan dengan menjangani program bayi tabung Itu pun sempat dijawab langsung oleh wanita berusia 40 tahun ini Ya memang sejak keduanya menikah Syarini dan Reino sudah mengungkapkan keinginannya untuk segera memiliki buah hati Doa pun mengalir deras baik dari anak saudara maupun penggemar setia keduanya Agar Syarini segera bisa mengandung Sempat tersiar kabar bahwa di usia pernikahan mereka yang sementara lagi Memasuki tahun keempat Inces dan sang suami akhirnya memutuskan untuk menjalani program bayi tabung Hal ini ditunjang dengan keputusan Syarini dan Reino Barak yang sudah beberapa bulan belakangan Memilih untuk tinggal di Singapura ketimbang Indonesia Penyanyi Syarini buka suara soal kabar mengenai dirinya dan Reino Barak yang menjalani program bayi tabung Tak banyak bicara saat ditanya mengenai program bayi tabung tersebut Syarini hanya meminta doa Doain ya doain kata Syarini di kawasan Sarina Jakarta Pusat baru-baru ini Namun dia menyampaikan dirinya akan memberikan kabar jika memang akan menjalankan program bayi tabung Belum bisa aku jawab nanti aku kalau sudah betul-betul ke arah sana baru aku share lagi ke kalian Ucap Syarini Sementara itu tanda-tanda kehamilan Inces malah tampak di media sosialnya terungkap sikap Inces kepada keponakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!